Intro Pemirsa mantan wali kota Padang, Fauzi Bahar, dan Koperasi Wanita Ika Bogapadang dan ACT salurkan bantuan 100 paket rendang kepada korban bencana erupsi Gunung Semeru bekerjasama dengan Lanut Sultan Syahril, kota Padang. Bantuan rendang tersebut diserahkan oleh Fauzi Bahar dan langsung diterbangkan ke Semeru melalui jalur udara dengan menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara J-130 Hercules Alfa-1331 di Lanut Sultan Syahril, kota Padang, yang juga disaksikan langsung oleh Danlan Tamal 2 Padang dan Lanut dan jajaran pemerintah dan swasta lainnya. Fauzi Bahar menyebutkan bahwa ini merupakan bentuk kepedulian kita bersama kepada saudara-saudara kita yang berada di Semeru yang saat ini mengalami bencana erupsi Gunung Berapi agar meringankan beban mereka dan juga untuk bisa merasakan betapa nikmatnya rendang. Target kita 5 ton rendang. Sekarang baru 1 ton, semua ini akan berlanjut hingga situasi di Lumajang aman dan kita akan terus dilakukan pengumpulan donatur rendang sesuai dengan target sebanyak 5 ton. Mentan wali kota Padang 2 periode ini melanjutkan, dahulu waktu di Padang mengalami bencana gempa, betapa bahagianya apabila mendapatkan bantuan, bahkan supermi 5 dus pun dikejar warga apalagi rendang seperti ini. Fauzi berharap kebahagiaan dengan membayangkan betapa senang saudara yang menjadi korban di Lumajang mendapatkan rendang. Fauzi Bahar berharap setelah pengiriman yang pertama ini bisa berlanjut kelanjutan guna membantu korban letusan Gunung Semaru. Oke, satu doang. Sekarang saja orang kota Padang ini membantu yang paket seperempat aja 50 ribu, maka target 5 ton itu insya Allah akan tercapai. Yang kedua, kita 12 tahun yang lalu, Dumpa Padang, kita merasakan betapa nikmatnya dibantu oleh orang. Jangankan rendang 1 ton, supermi 5 dus saja kita kejar juga. Ya, begitu nikmatnya dibantu. Hari ini kita membagi nikmat itu kepada rungsanak-rungsanak kita yang ada di Semilu sana, di Lumajang sana, yang ditempa bencana. Dan ketahui lah ya, bahwa yang terjadi itu berbeda dengan Padang. Padang kita runtuh, tapi daerahnya bersih. Tapi Lumajang, rumahnya runtuh, dipenuhi oleh pasir, itu ngangkat pasirnya berbulan-bulan, sepertahun-tahun. Jadi pengungsinya lama. Dan itu, kita mengukurkan ini tidak sekali saja, untuk seterusnya, sampai pengungsi Lumajang selesai. Kami dari TNI Angkatan Udara, lalu pesan sarir, kita menerima kasih atas kerjasama dari ACT, masyarakat Padang, yang sudah sangat sukarela untuk membantu saudara-saudara kita yang berada di Lumajang menjadi korban lulusan-lulusan. Ketika pada kesempatan yang baik ini, ada pesawat TNI Angkatan Udara yang lewat di sebuah pesan sarir ini, untuk membantu, mendistribusikan, pembantuan kita ini langsung ke Malang, Jawa Timur. Jadi, barang-barang kita ini sebanyak 1 ton, akan dianggut oleh pesawat C-130 Hercules Alfa 13-31. Perjalanan akan ke Jakarta, kemudian dilanjutkan ke Malang. Jadi di sana sudah siap ada pusku bicara, di Malang itu yang akan disuruskan ke lokasi. Dari Padang, Sumatera Barat, Aryohanas Ainews melaporkan.